Yang untuk ini, ini juga akan termasuk nanti akan teknis akan saya sampaikan tadi. Yang nanti untuk itu, ini harus segera dikeluarkan memang. Jadi untuk TNI yang menyalonkan, yang menyalonkan legislatif, menyalonkan itu kampanye tidak boleh. Ya tidak boleh menggunakan atribut TNI. Atribut TNI, atribut TNI berarti apa? Ada seragam, kemudian ada mobil dinas dan sebagainya, itu fasilitas sarana-parasarana juga enggak boleh. Jadi atribut sementara enggak boleh. Nanti akan saya keluarkan untuk aturannya. Nanti secara, kalau dia tetap melanggar, ya mungkin, ya apa namanya, kalau gambar ya disampaikan secara persuasif dulu, secara humanis dulu, Pak ini enggak boleh, sejak ketontanya, Bapak kan sudah pensiun. Nah aturannya enggak boleh, sehingga tolong diturunkan. Sekali, dua kali, tiga kali enggak, ya paksa. Ya bapak-bapak diomong itu TNI, yuk cek ngayel lah ya, langsung gitu. Ya coba nanti dicek ini. Memang selama ini tidak sampai terus ngayel, terus melaporkan kita enggak. Karena waktu saya dan Lanal Sorong itu pernah Pak, siapa namanya? Yang Angkatan Laut itu, yang kolonan Angkatan Laut, Pak Wabiser. Pak Wabiser waktu itu pernah jago Bupati Sorong, pakai itu langsung tak turunkan. Jadi anak-anak anggota saya perintahkan untuk nurunkan itu, ya untungnya tidak memperkarakan saya. Karena memang waktu itu mungkin ada ketentuan yang tidak boleh itu. Makanya nanti biar ada ketentuannya yang pas dan bisa digunakan referensi untuk para pimpinan keutama maupun para prajurit di lapangan, nanti akan saya keluarkan itu. Supaya diberi peringatan pertama, kedua, ketiga, kalau enggak mau ya harus dipaksa, karena memang enggak boleh. Terima kasih telah menonton!